Lebih dari sepekan sejak hari pemilihan umum, kini data perolehan suara partai politik menurut si rekap KPU telah mencapai 64,1 persen. Sudah ada 527.988 TPS yang mengirim data dari 823.236 TPS. Peminggu 25 Februari 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat, parpol dengan perolehan suara tertinggi masih dipegang oleh PDIP dengan 16,53 persen suara. Bersaing di bawah PDIP tepat, terdapat partai Golkar dengan perolehan suara 15,1 persen. Sementara di posisi ketiga, ada partai Gerindra dengan perolehan suara 13,3 persen. Parpol yang masih masuk dalam jajaran lima terata selanjutnya adalah PKB dengan perolehan suara 11,6 persen. Dan parpol urutan lima adalah partai Nasdem dengan persentase suara 9,4 persen. KPU menyatakan, data yang tersaji di dalam si rekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara. Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan berikut perolehan sementara suara partai politik pada Pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!